Satu dari lima pengeroyok anggota Dejek Haringa Sirlah difonis bebas pengadilan negeri Bandung pada sidang putusan di pengadilan negeri Bandung pada sasa siang. Namun empat pelaku lainnya difonis hukuman tiga tahun enam bulan dan empat tahun penjara. Iklan NS salah satu pengeroyok anggota Dejek Haringa Sirlah dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim pada sidang putusan di pengadilan negeri Bandung sasa siang. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Suwanto, menyatakan NS yang masih di bawah umur tidak terbukti bersalah sebagaimana yang disangkakan jaksa penuntut umum atas tuduhan melanggar pasal 170 KUHP. Sebelumnya NS dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman tiga tahun penjara atas tuduhan terlibat pengeroyokan Haringa Sirlah. Sementara itu dalam sidang putusan tersebut, empat pelaku lainnya yakni SH dan AR dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun, sedangkan TD dan AF masing-masing difonis hukuman tiga tahun enam bulan dan tiga tahun penjara. Keempat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan terlibat pengeroyokan Haringa Sirlah dan melanggar pasal 170 KUHP. Menanggapi fonis bebas NS, kasih pidum kejari Bandung Agus Kausal Alam, merasa kecewa dan akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan untuk empat pelaku lainnya akan pikir-pikir. Salah ya, tapi kita masih tetap berkeyakinan bahwa rasanya berdasarkan perasaan talah dan alat nilainya yakni sesuai dengan pasal 18 KUHP. Dan dalam bukti video bahwa rasanya menit 1.01 atau anak Nazrin itu ada di lokasi dan berapa-apa. Dia koknya mundur, tapi pada detik 1.11 dia ke depan lagi. Di situ sudah menunjukkan emosinya dan diakui juga oleh Nazrin. Sebelumnya, JPU Kejari Bandung menyatakan, kelima anak tersebut terbukti dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni Haringa Sirlah. Perbuatan para terdakwa dilakukan bersama-sama saat pertandingan antara Persib versus Persija digelar di Stadion Bandung Lautan Api 23 September 2018.